Kria menjadi salah satu jenis kesenian yang diperlombakan pada FLS 2N tingkat Kabupaten Tabalong. Kria sendiri merupakan kegiatan seni yang menitik beratkan pada keterampilan tangan untuk mengalah bahan baku yang sering ditemukan di lingkungan. Hasil kria tidak hanya dituntut bernilai pakai, tetapi juga harus memiliki nilai estetis. Cabang lomba kria ini sendiri diikuti sebanyak 18 orang peserta dari 9 sekolah di Kabupaten Tabalong. Masing-masing sekolah mengirimkan 2 orang siswanya sebagai perwakilan. Salah satu peserta lomba kria, Rahmawati, yang mewakili sekolahnya SMA Negeri Satu Kelua, pada lomba kria ini menampilkan karya fas bunga. Rahmawati memanfaatkan tempurung kelapa dan daun jagung sebagai bahan dasar membuat fas bunga. Kenapa memilih, raja-raja? Karena banyak terdapat sampah dari kelapa dan daun jagung di pasar keluar. Jadi saya berpikir untuk membuat kerajinan dari daun jagung dan tempurung kelapa. Juri lomba cabang kria Wagimin menjelaskan, dalam menilai hasil seni kria dia menetapkan 3 kategori penilaian. Salah satunya adalah nilai estetika hasil kria. Di dalam lomba seni kria ini nanti kita menekankan yaitu untuk motivasinya, latar belakangnya, lalu untuk estetikanya, lalu untuk setelah jadi itu apa fungsinya. Melalui lomba kria, siswa yang menyukai seni kreatif memiliki kesempatan untuk menampilkan hasil kreatifitasnya. Selain menghasilkan benda yang memiliki fungsi, benda yang dihasilkan siswa ini juga memiliki nilai estetika. Rulian Di Rahman, TV Tabalong melaporkan.